Seorang guru salah satu SMA di Kota Medan, Sumatera Utara ditangkap petugas Satres Krimpol Restabes Medan karena mencabuli dua muridnya. Pelaku mencabuli korban di dua tempat berbeda dengan dalih akan diajak makan. Inilah pelaku yang merubahkan guru SMA di Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku tega mencabuli dua muridnya yang dilakukan di dua tempat berbeda. Penangkapan terjadi setelah orang tua salah satu muridnya melaporkan aksi bejatnya ke polisi. Satu korban dicabuli di sebuah hotel di kawasan Medan, Tuntungang. Setelah sebelumnya korban dibawa dari sekolah dengan dalih akan diajak makan oleh pelaku. Sedangkan korban kedua dicabuli pelaku di dalam mobil yang dihentikan laju di jalan tol. Korban dicabuli pelaku dan diancam akan diturunkan di jalan tol jika menolak permintaannya. Modusnya adalah mengajak korban atau korban anak, mengajak makan siang, kemudian tidak, faktanya tidak diajak makan namun dibelokkan ke salah satu hotel. Hotel mati, kemudian korban diajak masuk ke dalam hotel, di dalam hotel tersebut, yang bersangkutan atau tersangka melakukan perbuatan campulnya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara selama 15 tahun karena dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Dari Medan, Sumatera Utara, Adipala Pahara Hab, AINews, melaporkan.